Nando dan Bara melabrak Azam karena tidak terima Saleha disalahkan oleh Budita karena kontrakan yang Azam pesan untuk Saleha tanpa sepengetahuan Saleha Selamat datang di Youtube Channel Sinopsis Sinetron Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Minggu 2 Juni 2024 Episode kali ini benar-benar sangat amat seru nih guys karena ya walaupun kita akan tetap melihat penderitaan Saleha tapi di sisi lain kita juga akan melihat betapa luar biasanya Bara dan Nando untuk bisa selalu membuat Saleha tersenyum dan bahagia Di awal episode kali ini kita akan melihat Pak Darmawan yang masih membenci Saleha karena pengaruh buruk dari Burianti yang menjelek-jelekan Saleha terus-menerus kepada Pak Darmawan Pak Darmawan ini kan sebenarnya udah mulai luluh ya dengan Saleha yang mau membawa dia pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawanya Pak Darmawan tapi sayangnya Bu Rianti ini memanipulasi semuanya mengatakan kalau sebenarnya Saleha tidak membantu sama sekali dan membiarkan Pak Darmawan di mobil sendirian dan tentu hal ini membuat Pak Darmawan tuh jadi berpikir kalau Saleha ini benar-benar jahat dan memang benar apa yang dikatakan oleh Rianti si Saleha ini memang berniat untuk balas dendam sama Darmawan jujur sebenarnya Mimin kesel juga nih dengan Darmawan bukannya mencari tahu dulu kebenarannya karena kan ada Bara juga ya di sana dan tentunya kita sangat amat berharap Bara ini bisa mengatakan kepada papanya sendiri kalau waktu itu dia, Nando, dan Saleha lah yang membawa papanya untuk pergi ke rumah sakit dan secepatnya bisa ditangani tapi sayangnya tentu Bara takut juga nih mungkin nanti Pak Darmawan ini akan marah banget sama mamanya karena walau bagaimanapun Bara ini akan berusaha juga untuk selalu sayang sama mamanya seperti apa yang dikatakan oleh Saleha tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kalau nanti si Bara ini bakalan marah juga nih kepada mamanya guys karena gara-gara mamanya lah Pak Darmawan jadi marah besar sama Saleha dan selalu saja menyalah-nyalakan Saleha Mimin sih sangat amat berharap kalau Bara bisa bijaksana di sini Bara harusnya mengatakan semuanya tentang kebenaran apa yang terjadi waktu itu dimana Pak Darmawan serangan jantung dan yang mengurus itu ya Saleha, Nando, dan Bara jadi ya nggak ada alasan lagi bagi Darmawan untuk membenci Saleha karena memang Saleha emang seberbakti itu kepada Pak Darmawan walaupun Pak Darmawan selalu saja membuat Saleha menangis dan ya apa yang dikatakan oleh Saleha di episode kemarin itu aja udah bikin kita mewek ya guys walaupun dia dibenci oleh Burianti dan Pak Darmawan tapi karena dia sadar kalau Pak Darmawan dan Burianti itu adalah ibu kandung dan ayah kandung dari Bara dia ingin meminta Bara ini tetap berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun banyak sekali hal yang memang sudah menyimpang tapi tetap aja yang namanya harus berbakti kepada orang tua itu ya nggak ada alesannya lagi itulah yang dinasihati oleh Saleha dan Bara pun menyadari ya kalau memang kakaknya ini begitu sempurna banget nih sebenarnya Saleha ini tinggal melihat ya menunggu kebahagiaan dia aja dan ya kita pasti akan sangat amat merindukan Saleha bisa bahagia nantinya dengan uang yang banyak kemudian dia udah cantik bisa nikah sama Nando wah ini sih yang bener-bener kita tunggu-tunggu ya guys kemudian di sisi lain setelah Pak Darmawan ini masih saja emosi nih sama Saleha dan Bara apalagi khususnya Saleha ya akhirnya ya momen itu dimanfaatkan oleh Burianti untuk menghubungi Dita mendesak Dita agar secepatnya bisa menikahkan Azam dan Saleha mumpung nih suaminya ini masih berada di rumah sakit jadi kalau setelah nanti keluar dari rumah sakit ya setidaknya hubungan keluarga dia tuh baik-baik saja tanpa adanya Saleha karena Saleha udah dinikahkan sama Azam dan uang pun sebanyak 50 juta kan udah di tangannya Burianti juga nih jadi ya Burianti gampang sekali lah untuk mendesak Budita agar secepatnya menikahkan Azam dan Saleha ini dan ya akhirnya Budita dan Gania pergi mencari Azam nih guys dan ternyata secara kebetulan Gania dan Budita ini melihat Azam yang menerima kunci kontrakan yang akan dia tempati dengan Saleha nanti setelah dia menikah dan ternyata rumah tersebut besar dari rumah yang ditinggali oleh Budita, Gania, dan Pak Ramdan sekarang serta Azam jadi mereka nih jadi merasa kesal, cemburu, dan merasa ya gak terima dengan perlakuan Azam yang luar biasa kepada Saleha di saat Azam punya rumah yang lebih besar dengan Saleha padahal cuma sama-sama kontrak ya guys tapi Azam lebih memilih untuk bertempat tinggal di rumah yang lebih besar dengan Saleha daripada rumah keluarganya dan hal itu tuh membuat Gania dan Budita tuh gak terima banget dia bener-bener kesal banget dan pada akhirnya ya emosi lagi nih dia mengira kalau Saleha lah yang meminta Azam untuk mencarikan rumah kontrakan untuk dia dan Azam nantinya setelah menikah padahal ini semua kan ide dari Azam doang ya Saleha pun tidak tahu sama sekali tentang hal ini dan ya pastinya nanti bakalan ada kesalahpahaman baru lagi nih ke depannya pastinya nanti Saleha yang disalahkan oleh Budita dan Gania kemudian Budita dan Gania juga melabrak Saleha mengatakan Saleha ini wanita yang gak bener belum nikah aja udah minta ini itu kepada Azam dan sebagainya dan jatohnya fitnah lagi, fitnah lagi kepada Saleha tentu hal ini membuat kita tuh jadi gedeg ya Saleha gak ngapa-ngapain tapi selalu saja disalahkan kalau dipikir-pikir Saleha ini bener-bener gak pernah salah nih guys dari awal tapi kenapa sih orang-orang jahat dan busuk hati ini selalu menyudutkan Saleha selalu menyalahkan Saleha dan tentu hal ini tidak membuat Nando dan Bara senang Bara dan Nando ini tentu akan menjadi garda terdepannya Saleha sekarang apalagi Nando ya Nando ini walaupun dia memang cinta sama Saleha dan Saleha masih belum mengungkapkan rasa cintanya kepada Nando tapi dia tidak bisa untuk cuek gitu aja dengan Saleha karena memang dia dari awal tuh emang perhatian itu sama Saleha dan gak mau melihat Saleha tersedih yang dia mau hanyalah melihat Saleha bahagia senyum, tertawa cuma itu yang ada di pikiran Nando sekarang dan ya di pikiran Nando, di lingkungan Nando ya yang dia tuju hanyalah kebahagiaan Saleha dan Azam Azam ini bener-bener gak ngerti ya udah tau ibunya sejahat itu kepada Saleha kenapa sih harus memaksakan diri banget untuk secepatnya menikahi Saleha harusnya dia mikirin dong gimana perasaan Saleha sekarang kalau nanti Budita akan selalu menyalahkan Saleha setelah mereka menikah Saleha aja udah mulai gak nyaman nih sama si Azam ini tapi Azam ini masih aja berusaha untuk secepatnya menikahi Saleha karena dia berpikir dia dan Nando ini bersaing nih untuk mendapatkan Saleha sedangkan Nando tidak memaksakan kehendak Saleha untuk memilih dia atau memilih Azam dia ya, let it flow aja kalau emang Saleha nyamannya sama dia yaudah lanjutin hidup Saleha dengan dia dan dia akan memberikan kebahagiaan juga dengan cara dia kepada Saleha gak maksain seperti Azam kalau Azam ini udah tau ibunya, adiknya benci sama Saleha ditambah lagi dia masih belum oke lah pekerjaannya juga belum bisa memberikan kebahagiaan seutuhnya kepada Saleha setelah Saleha menikah dengan dia jadi ya buat apa dipaksakan banget untuk menikah secepatnya dengan Saleha ditambah lagi Saleha sekarang permasalahannya tuh pelik banget dan banyak banget konflik yang sedang dia hadapi di kehidupan dia sendiri tapi Azam gak mengerti sama sekali yang dipikiran Azam hanyalah nikah, nikah, nikah dan nikah aja sama Saleha tanpa mengetahui bagaimana perasaan Saleha sekarang dan untungnya saja di episode kali ini Nando langsung nih guys untuk ngomong kepada Azam buat apa Azam terlalu memaksakan kehendak seperti ini sedangkan Saleha aja belum tau tentang ini semua belum bisa menerima tentang ini semua dan ya Azam sepertinya akan marah kepada Nando nih guys mungkin dia meminta Nando untuk menjauh dari Saleha lah mungkin segala macam jadi hal inilah yang membuat Nando tuh jadi kesel juga nih sama Azam dan bisa jadi setelah ini jika Azam selalu saja menyudutkan Saleha ya gak salah juga kalau Nando akan berusaha untuk mendapatkan cintanya Saleha secara utuh agar Saleha ini bener-bener bisa bahagia dengan dia gak sama Azam bisa jadi aja kan semua itu terjadi makanya mudah-mudahan saja Nando dan Barah bisa secepatnya melabrak Azam yang semena-mena tanpa memberitahu Saleha terlebih dahulu tentang kontrakan ini karena pastinya Saleha bakalan dihabisi dan dimarah-marahin oleh Budita dan Gania oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you